Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di Zemo Emi Channel Di video kali ini saya akan membuat kue talam labu kuning Ini bikinnya gampang banget Tapi rasanya enak banget Manis, creamy, gurih Dan juga lumer di mulut Yang penasaran jangan kemana-mana ya Tonton videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Terima kasih Oke langsung saja ya Di sini sudah saya siapkan 400 gram labu kuning Yang sudah dikupas dan dipotong-potong kecil Kemudian dikukus sampai lembut Nah seperti ini ya hasilnya Kemudian masukkan labu kuningnya ke dalam chopper atau blender Lalu masukkan 160 gram gula pasir 300 ml santan untuk kekentalannya yang sedang ya 3 per 4 sendok teh garam Kemudian dihaluskan sampai benar-benar lembut Oke ini dia hasilnya Kita sisihkan dulu Kemudian di wadah lain Kita siapkan 50 gram tepung tapioca 25 gram tepung beras 400 ml air putih Masukkan setengah bagian dulu Lalu diaduk Kemudian masukkan sisanya Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan tidak ada gumpalan Kalau sudah diaduk selanjutnya kita saring Untuk memastikan tidak ada gumpalan dan adonan benar-benar bersih Kemudian kita sisihkan dulu ya Selanjutnya bisa kita masak labu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan 2 lembar daun pandan Lalu masak sampai mendidih dan meletup-letup Nah kalau sudah meletup-letup seperti ini Bisa kita masukkan adonan tepung yang tadi Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya Kemudian masak sampai mendidih dan mengental Masak dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Nah kalau sudah mengental dan meletup-letup seperti ini Bisa kita matikan kompornya Dalam keadaan panas langsung masukkan ke dalam cup seperti ini ya Ini cupnya ukuran 110 ml Isi 3 per 4 bagian ke dalam cup Bisa juga menggunakan wadah ukuran 300 ml Seperti ini ya Oke ini dia hasilnya Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita bikin bahan lapisan santannya Di sini saya mau masak 130 ml atau 2 bungkus santan instan yang berukuran 65 ml Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan 200 ml air putih 1 per 4 sendok teh vanili bubuk Dan 1 per 4 sendok teh garam Kemudian kita masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kalau sudah mendidih bisa masukkan 20 gr tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan 5 sendok makan air putih Sambil memasukkan larutan maizena sambil terus diaduk ya Kemudian dimasak sampai mendidih dan mengental Nah kalau sudah mengental dan meletup-letup seperti ini Bisa kita matikan apinya Kemudian masih dalam keadaan panas juga Kita masukkan ke dalam cup yang sudah diisi labu tadi Kira-kira 2 sendok makan Kemudian bagian atasnya Supaya cantik kita kasih topping kismis Tapi ini opsional ya Kalau tidak ada kismis juga tidak apa-apa Nah ini dia hasilnya ya Lembut banget Kenyal Oke mari kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak banget Rasanya manis Creamy Gurih Lumer di mulut Ini bisa disajikan dalam keadaan panas Ataupun dingin Sama-sama enak Pokoknya teman-teman wajib coba ya Ini bisa jadi untuk ide jualan takjil di bulan Ramadan ini Ataupun untuk acara keluarga Arisan dan snack box Karena bikinnya gampang banget Tapi rasanya enak banget Oke teman-teman Sekian dulu videonya ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sudah subscribe Assalamualaikum